KPK Geledah Rumah Rafi Ahmad temukan bukti pencucian uang. Sosok artis berinisial R tengah menjadi perbincangan karena disebutkan terlibat dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sembodo. Meski belum dijelaskan siapakah sosok artis berinisial R, namun di media sosial muncul sebuah unggahan yang menyebut artis tersebut adalah Rafi Ahmad. Dalam unggahan yang beredar itu disebutkan bahwa KPK telah menggeledah rumah Rafi Ahmad dan menemukan bukti pencucian uang. Namun setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks, narasi yang menyebut bahwa KPK menggeledah rumah Rafi Ahmad dan menemukan bukti pencucian uang muncul di Facebook. Salah satunya dibagikan oleh akun ini. Akun tersebut membagikan sebuah video berdurasi 9 menit 37 detik pada 8 April 2023 dengan judul Mengejutkan Buntut Pencucian Uang KPK Temukan Bebe Ini. Nita Hanya Bisa Nangis. Dalam thumbnail video terdapat gambar beberapa petugas KPK yang tengah melakukan penggeledahan dan terdapat Rafi Ahmad bersama sang istri Nagita Slovina. Gambar itu diberi keterangan berikut. KPK geledah rumah Rafi Ahmad, Nagita hanya bisa menangis barang mewahnya di Sita. Setelah disimak sampai tuntas dalam video tersebut tidak ditemukan informasi bahwa KPK menggeledah rumah Rafi Ahmad dan menemukan bukti pencucian uang. Narator dalam video hanya membacakan artikel di laman seripoku.com ini berjudul Kena Apos Rafi Ahmad Pasra Perusahaannya Diperiksa Ulatu Dengan Pencucian Uang Suami Gigi Santai Artikel tersebut memuat pernyataan dari Rafi Ahmad yang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafi Aluntri Sambodo Rafi juga menyebutkan bahwa dirinya tidak dikenal dengan Rafi Aluntri Beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi bahwa KPK menggeledah rumah Rafi Ahmad dan menemukan bukti pencucian uang Salah satu klip yang menampilkan Hotman Paris identik dengan yang ada di Instagramnya at Hotman Paris Official Dalam video itu, Hotman yang merupakan sahabat Rafi Ahmad mengatakan bahwa Rafi tidak mengenal Rafi Aluntri dan tidak ada hubungan bisnis Hotman juga mengatakan bahwa artis berinisial R yang diduga terlibat pencucian uang bukan Rafi Ahmad Sementara itu diberitakan Kompas.com sebelumnya Rafi Ahmad membanta bahwa dirinya adalah artis inisial R yang diduga terlibat kasus pencucian uang oleh Rafi Aluntri Meski begitu, Rafi Ahmad mengakui bahwa menantu Rafael Jiremi Emmanuel Santoso bekerja di perusahaan miliknya Gerebek rumah Rafi Ahmad KPK temukan bukti aliran dana dari Wahyu Genso Gerebek rumah Rafi Ahmad KPK temukan bukti aliran dana dari Wahyu Genso Rafi Ahmad saat ini tengah menjadi sorotan publik Setelah diisukan terkait dengan kasus pencucian uang Rafael Aluntri Kini suami nakita Slavina itu dikabarkan terlibat dalam kasus Wahyu Genso Dalam video yang dibagikan oleh kanal Youtube Urubi dikabarkan bahwa KPK menemukan bukti aliran dana Rafi Ahmad dari Wahyu Genso Video tersebut memiliki judul Panik saat diciduk KPK temukan bukti aliran dana dari Wahyu Genso Narasi pada thumbnail menerangkan bahwa KPK menggerbek rumah Sultan Andara tersebut Pada thumbnail terlihat potret Rafi Ahmad dan Akita Slavina sedang berhadapan dengan pihak KPK Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 3.800 penayangan Lantas benarkah klaim pada video tersebut Setelah menonton video berdurasi 4 menit 5 detik tersebut Informasi yang disebarkan adalah salah Tidak ada bukti kredibel ataupun pernyataan valid yang dapat menunjukkan Bahwa KPK menemukan bukti Rafi Ahmad menerima aliran dana dari Wahyu Genso Mengunggang video juga sehingga mereka yang tak foto dalam thumbnail Dan menuliskan keterangan yang dapat menggiri opini publik Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan data Maka dapat disimpulkan bahwa kabar KPK menemukan bukti aliran dana Rafi Ahmad dari Wahyu Genso Berupakan berita palsu atau hoax Tidak ada keselarasan antara isi video dengan judul yang tertera Video tersebut dapat dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berisi bisa bohong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!